Ya Pak Bersani, Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudibyo turut hadir dalam peringatan ulang tahun PDI Perjuangan ke-45 di Jakarta. Selain mengucapkan selamat ulang tahun, Hari Tanu Sudibyo juga berharap PDI Perjuangan tetap solid dan tetap peduli masyarakat kecil. Berikut wawancara di Porter Ainews Bernadetta Danyar dengan Hari Tanu Sudibyo di sela acara perayaan ulang tahun PDI Perjuangan Rabu kemarin. Hari ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah merayakan ulang tahun yang ke-45. Dan sebagai salah satu partai tertua di Indonesia tentunya acara perayaan ulang tahun ini dihadiri oleh seluruh kader dari seluruh Indonesia dan juga pejabat negara, ada juga dari para kabinet kerja dan tentunya Ketua Umum dari partai-partai politik di Indonesia. Dan salah satu partai politik yang juga hadir dalam perayaan HUT ke-45 PDI Perjuangan ini adalah Ketua Umum Partai Perindo, Bapak Hari Tanu Sudibyo. Selamat sore Pak Hari. Selamat sore. Pak, ini tadi kita sudah menyaksikan rangkaian acara dari ulang tahun ke-45 dari PDI Perjuangan. Nah, sebagai toko bangsa dan juga Ketua Umum Partai, ada pesan yang disampaikan nggak sih Pak kepada di hari ulang tahun PDI Perjuangan? Ya, pertama-tama saya atas nama Partai Perindo mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-45 bagi PDI Perjuangan. 45 tahun itu satu kurun waktu yang panjang. Tentunya semoga PDI Perjuangan makin maju, makin solid, dan tentunya berjuang terus bagi masyarakat kecil yang memang itu dibutuhkan bagi bangsa kita. Nah, Pak Hari, saat ini kan kita juga tengah memasuki tahun politik karena ada Pilkada Serentak 2018. Nah, sebagai Ketua Umum dan juga Toko Bangsa, ini Bapak membaca dinamika politik dan harapannya untuk proses demokrasi Indonesia ini bagaimana Pak? Ya, ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama, kepada seluruh calon, tentu bersainglah secara sportif, dan siapapun yang menang, bangunlah daerahnya masing-masing sesuai kompetensi daripada daerah itu sendiri. Kita merindukan Indonesia yang maju, Indonesia yang besar, Indonesia yang sejahtera, dan itu harus dimulai dari daerah. Kalau daerah itu maju, berkembang, masyarakat sejahtera, secara keseluruhan Indonesia pasti juga akan maju dan sejahtera masyarakatnya. Bagi masyarakat pemilih, saya harapkan pandai-pandailah memilih calon yang tepat untuk dipilih sebagai kepala daerahnya, yang sesuai, yang bisa memajukan sesuai dan kebutuhan daripada masyarakat di daerah tersebut. Jadi itu pesan saya, kita mengadakan pesa demokrasi tentunya, begitu banyak Pilkada tahun ini, dan tentunya harapannya menghasilkan satu hasil yang terbaik bagi bangsa kita. Pak, ini untuk para pasangan calon, kan untuk Pilkada Serentak ini ada daerah-daerah yang cukup besar ya Pak, seperti Jawa Timur, Jawa Barat. Ini bagaimana sih Pak, pasangan calon ini harus menghadapi kampanye, walaupun memang tujuannya menang, tetapi juga menghargai kebinekaan dan juga Pancasila kita Pak? Ya tentunya kita harus selalu ingat landasan daripada negara kita, ideologinya adalah Pancasila, jangan sampai ada berkampanye yang membedakan suku, agama, ras, dan lain sebagainya, kita adalah satu, satu tujuan, Indonesia yang maju, Indonesia yang milik semua. Terakhir nih Pak, untuk Partai Peri Indo sendiri menghadapi Pilkada Serentak 2018 sudah siap Pak? Oh iya tentu, kami memberikan dukungan kepada beberapa calon yang kami anggap memiliki kompetensi dan kami yakini bisa membangun daerahnya, itu sudah kami lakukan. Dan nanti pelaksanaannya oleh kawan-kawan di daerah. Terima kasih Pak Ari, Pak Dwi, Pak Doni, terima kasih Pak. Dan memirsa memang rangkaian ulang tahun dari PDI Perjuangan ke-45 ini tadi juga ada sesi pidato politik dari Ketua Umum PDI Perjuangan yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Tentunya dalam perayaan hari ulang tahun ini, baik Ketua Umum dari PDI Perjuangan dan juga Presiden Joko Widodo sangat menggaungkan semangat demokrasi, kebinekaan, dan juga nilai-nilai Pancasila agar Indonesia ini tetap bersatu padu walaupun dinamika politik di Indonesia ini terus berkembang. Demikian kembali ke studio.